Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aisyah Putri Duhati Sampai episode 1 17 027 Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tentang Peranan geoteknik dalam perencanaan Dan peraksanaan konstruksi Oke Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada kalian Apa sih geoteknik itu? Kalau kalian tahu, kalian bisa isi Dalam kolom komentar di bawah sini Supaya kita bisa sharing-sharing Back to topic Geoteknik itu sendiri merupakan Cepat ilmu teknik sipil yang pelajari Tentang ilmu tanah Apa sih yang dipelajari dalam ilmu tanah? Yang dipelajari adalah kemampuan tanah Memikul beban yang ada di atasnya Sehingga Saat perencanaan konstruksi nanti Dapat Berdiri dengan kokoh Dan bertahan sesuai dengan umur rencana Dalam geoteknik ini Kita harus mengumpulkan data-data tanah terlebih dahulu Dengan sangat teliti dan akurat Karena kenapa? Itu akan sangat berpengaruh kepada konstruksi Yang akan kita bangun nanti Saya ingin memberikan contoh Ya, contohnya ada di atas Yaitu menara pisah Kalian bisa lihat kan Menara pisah itu miring Dikarenakan tanahnya yang terjadi penurunan yang tidak seragam Nah, disini merupakan peranan geoteknik Yaitu dengan cara perbaikan tanah Apa-apa saja dalam perbaikan tanah ini Ada banyak macamnya ya guys Pertama itu ada pemadatan Ada teknik groting Ada teknik fibroflotation Dan galian timbunan juga ada Nah, masih banyak lagi peranan-peranan geoteknik Dalam memecahkan kasus-kasus Atau masalah tanah Dalam bidang konstruksi Sekian video saya kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye